Sesosok jasad wanita muda ditemukan di aliran kali kerukut Depok, Jawa Barat. Hasil penyidikan selama 6 hari, korban ternyata dibunuh kekasihnya sendiri dengan cara dicekik dan kemudian pelaku kabur ke persembunyiannya di kawasan Brebes, Jawa Tengah. Kamis pagi warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad wanita di aliran kali kerukut Kompleks Perubahan Grand Matoa, Limau Depok, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban sudah kaku dan diperkirakan tewas sehari sebelumnya lalu terbawa aliran sungai. Polisi yang mengidentifikasi jasad wanita tanpa identitas ini mengaku tidak menemukan sejumlah luka di jasad korban. Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi segera membawa jasad wanita ke rumah sakit Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Satu hari setelah ditemukan, identitas korban akhirnya terukap setelah keluarga datang ke kantor polisi dan mengaku kehilangan anggota keluarga mereka. Polisi pun segera membawa keluarga ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad korban. Hasilnya jasad wanita misterius yang ditemukan di aliran kali kerukut ini adalah Imelga Dwerani, 22 tahun warga Depok, Jawa Barat. Meski polisi dan hasil otopsi mengaku tidak menemukan bukti tindak kekerasan dalam jasad korban, namun kabar korban tewas dibunuh ini sudah viral. Dan kabar dari identitas terduga pelaku pembunuhan pun sudah beredar di media sosial. Lima hari usai identitas korban terungkap, polisi segera meringkus FR alias Panjen dari persembunyiannya di Brebes, Jawa Tegang. Bahkan polisi terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Hasil penyelidikan sementara, motif pelaku tega membunuh korban lantaran cemburu melihat pesan singkat berisi kata-kata romantis yang dikirimkan seorang laki-laki. Yang bersangkutan ini adalah pacar dari korban. Awal terjadinya cek cok mulut dan pembunuhan itu adalah masalah HP, cek dari HP seseorang laki-laki kepada si perempuan, si korban ini. Ada kata-kata, sayang kamu di mana? Peristiwa pembunuhan terjadi hari Rabu, 29 Juni 2022. Berawal dari pelaku membaca isi pesan singkat di telpon genggam korban yang berisi kata-kata, sayang kamu di mana? Sambil emosi, pelaku menanyakan siapa pengirim pesan hingga terjadi cek cok mulut. Saat korban mencoba menghubungi pengirim pesan, ternyata langsung diputus oleh seorang laki-laki hingga akhirnya cek cok mulut berlanjut. Korban kemudian dibawa pelaku ke sebuah sawung hingga terjadi penganiayaan. Korban dicekik menggunakan sarung oleh pelaku dan akhirnya tewas. Setelah korban tewas, pelaku segera membuang tubuh korban ke dalam kali kerukut. Tak sampai di situ, pelaku kemudian membawa kabur motor dan membuang ponsel serta perhiasan korban ke kali. Guna menghilangkan jejak, pelaku kabur ke Brebes, Jawa Tengah. Guna menyocokkan fakta dan keterangan pelaku, polisi terpaksa menggali makam korban di kawasan Jalan Keramat Asem, Pancoran Mas Depok. Otopsi dilakukan selama 2 jam dan hasilnya ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Bukti otopsi ini pun menjadi alat bukti untuk memperkuat keterangan tersangka saat menghabisi nyawa korban. Hasil otopsi ini dibawa ke pus lapor guna mendapatkan hasil akurat dari penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Dan hasilnya identik dengan pengakuan pelaku yaitu bahwa ditemukan adanya kekerasan benda tumpul di sekitar leher korban yang diduga dilakukan oleh cekikan atau jeratan. Ada yang lebih dalam adalah di leher sebelah kiri. Di situ terlihat sekali ada penyumbatan nafas. Akibat perbuatannya, pelaku FR dijerat polisi pasal 338 atau pemburuhan junto pasal 340 KUHP atau pemburuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sampai seumpul hidup. Ya, cemburu dalam suatu hubungan memang tak bisa terhindarkan. Untuk itu perlu berpikir jernih dengan kepala dingin supaya terhindar dari pikiran-pikiran jahat seperti hal yang menghabisi nyawa seseorang. Untuk itu perlu adanya komunikasi yang baik supaya hubungan tetap tenteram dan damai. Saya Injelika Devagam dan tim Liputan Ayus, Pelaborkan.